Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Mari kita dengarkan kajian Islam oleh Al-Ustaz Abu Humayro Tentang wanita dan kenikmatan di surga Tonton dan simak hingga selesai sehingga kita dapat memahami materi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la kuwata illa billahi wa ba'adu Qala Allah azza wa jal ya ayuhaladzina amanu attaqullaha haqqa tukati Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Waqala sallallahu alihi wa ala alihi wa sallam An salka tariqan yaltamisu fihi ilma Alhamdulillah segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Ma'asyur al-muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kita akan membahas sebuah pertanyaan Soal kenikmatan surga Dan pertanyaan ini muncul dari kalangan wanita Dimana dalam Al-Quran sering kita dapati Kenikmatan bagi laki-laki dengan digambarkan sedemikian rupa Bidadari-bidadari yang disediakan Allah kepada mereka Lalu apa kenikmatan kami di surga? Apa kenikmatan bagi para wanita di surga? Yang akan Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada Para wanita yang menjadi para penghuni surga? Ma'asyur al-muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kita tahu bahawa Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman Di dalam Al-Quranul Karim Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Mesifatkan sedemikian rupa keindahan surga Dan juga Nabi SAW juga demikian Saya sebutkan satu riwayat daripada Abi Hurairah radiyallahu an Nabi SAW bersabda Dari Abu Hurairah radiyallahu an Nabi SAW bersabda Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis kudusi Aku telah sediakan Bagi hamba-hambaku yang salih Kenikmatan-kenikmatan di surga Yang tidak pernah dilihat mata Didengar telinga Bahkan terlintas pun Di benak manusia tidak bisa Maka bacalah kalau kalian berkehendak Dan jiwa tidak mengetahui Apa yang Allah sembunyikan kepada mereka Dari kenikmatan Yang merupakan penyejuk mata Sebagai balasan terhadap Apa yang mereka kerjakan di dunia Artinya Sebagaimana kalangan laki-laki Diberikan nikmat yang tidak terlihat mata Tidak terdengar telinga Bahkan terlintas pun tidak bisa Saking nikmatnya Maka para wanita juga Kurang lebih sama Seperti yang Allah anugerahkan kepada laki-laki Ma'asyurul muslimin Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam hadis Nabi SAW Nabi SAW mengatakan Kata Nabi SAW Apabila seorang wanita melaksanakan solat lima waktu Menjaga puasa Ramadan Berusaha untuk menjaga kemaluannya Taat kepada suaminya Maka akan dikatakan kepada wanita tersebut Masuklah engkau ke dalam sorga Dari pintu-pintu sorga Sesuai dengan kehendakmu Dalam riwayat Dari delapan pintu sorga sesuai dengan kehendakmu Ma'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azzawajal Tentu Kalimat Masuklah wahai para wanita Kedalam sorga dari pintu-pintu sorga Sesuai yang kau kehendaki Ini adalah bentuk takrim Kemuliaan Kemuliaan Dan juga tashrif Keagungan Bagi para wanita-wanita Yang ditakdirkan Allah masukkan ke dalam sorga Kenapa kemudian Nabi SAW menyebutnya Di antara empat perkara yang memudahkan wanita masuk sorga Pertama menjaga solat Yang kedua menjaga puasa Yang ketiga menjaga kemaluannya Dan yang keempat taat kepada suaminya Karena ini disebut Ummahatu af'alil khair Bagi wanita Perbuatan empat perkara ini termasuk induk daripada kebaikan Artinya kalau seorang wanita menjaga solatnya Menjaga puasanya Menjaga kehormatannya Menjaga suaminya Maka perkara-perkara lain Pasti akan lebih dijaga lagi Kalau induk kebaikan ini Sudah dilakukan Maka cabang-cabangnya akan memudahkan bagi wanita Untuk melakukannya Maka kenapa? Empat perkara ini Menentukan wanita itu masuk sorga Dan tidaknya masuk sorga Dan dalam sebuah hadith Ketika Nabi SAW diperlihatkan neraka Rupanya kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita Ma'asyurul muslimain Wal muslimat rahimani Wa rahimakumullah Sebagaimana Allah SWT memberikan kenikmatan kepada laki-laki Maka begitu juga Allah SWT memberikan kenikmatan yang sama kepada para wanita di sorga Allah SWT berfirman Barang siapa yang beramal saling Baik perempuan ataupun laki-laki Atau laki-laki Baik laki-laki atau perempuan Dan dua-duanya beriman kepada Allah Maka mereka akan dimasukkan ke dalam sorga Dan mereka tidak akan mendapatkan perlakuan kezaliman Dan dalam ayat yang lain Allah mengatakan Barang siapa yang beramal saling Baik dia laki-laki atau perempuan Dan kedua-duanya beriman kepada Allah Maka kami akan berikan kehidupan yang indah Dan kami akan balas mereka dengan sebaik-baik balasan Sebagaimana apa yang sudah mereka kerjakan di dunia Dan dalam ayat yang lain juga Allah mengatakan Barang siapa yang beramal keburukan Tidak akan dibalas Kecuali dengan keburukan yang sama Tetapi Barang siapa yang beramal saling Dari kalangan laki-laki dan perempuan Dan dia beriman Maka mereka akan masuk ke dalam sorga Mereka akan diberikan rizki tanpa patas Artinya Ada yang bersyarikat Antara kenikmatan laki-laki dan kenikmatan perempuan Apa yang diberikan kepada laki-laki Juga diberikan kepada perempuan Dan dua-duanya kenikmatan yang tidak bisa dilihat mata Didengar telinga terlintas di pikiran manusia pun tidak Saking nikmatnya sorga itu Ma'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Maka kaedah Sebagaimana disebutkan oleh para ulama Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada laki-laki yang beriman Dan juga wanita-wanita yang beriman Dengan sorga yang penuh dengan kenikmatan Dan balasan pahala dari kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala Maka apapun yang tertetapkan dari kenikmatan Bagi seorang mu'min laki-laki Maka itu juga masuk kepada kenikmatan Kepada seorang wanita yang beriman Kecuali apa yang dihususkan secara dalil Contohnya Yang dihususkan dengan dalil adalah ketika laki-laki Diberikan banyak bidadari di sorga Dan tidak sebaliknya bagi perempuan Diberikan banyak para suami di sorga Ya, karena ada kehususan dalil Lalu, apa alasannya? Kenapa pula kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan semangat khususnya laki-laki Agar berusaha untuk masuk ke dalam sorga dengan beramal salim Kemudian menjadikan sorga rindu kepada mereka Dengan dibentangkan panjang lebar dalam Al-Quran Soal keindahan bidadari Dan tidak sebaliknya Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala Tidak pula menyebutkan Satu wanita memiliki banyak laki-laki Maka jawabannya Pertama Jangan tanya Apapun yang Allah lakukan Tapi kitalah Makhluknya yang akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tidak perlu tanya kenapa Tetapi Walaupun demikian kita akan mencoba Mencari hikmah Kenapa wanita Tidak Dijanjikan Sebagaimana Janji Bagi laki-laki Dengan banyaknya bidadari Dan wanita Tidak dijanjikan Dengan banyaknya laki-laki Ini jawabannya Pertama Jangan tanya apa yang Allah Perbuat Tapi Mereka lah yang akan ditanya Allah Azza wa ta'ala Yang kedua Karena tabiat manusia Atau tabiat khususnya Para wanita Sebagaimana maklum Para wanita ini Memiliki sifat yang berbeda Dengan laki-laki di dunia Dimana rasa malu mereka Jauh lebih besar Dibandingkan laki-laki Maka Allah subhanahu wa ta'ala Tidak menyebutkan Kenikmatan-kenikmatan Bagi wanita Tetapi Disembunyikan Sesuai dengan perasaan malu Yang selalu disembunyikan Oleh para wanita Cukuplah firman Allah subhanahu wa ta'ala Fala ta'lamu nafsum Ma ufiyalahu Mingkurrati a'yun Jazaa'an bimakanu ya'malun Jiwa tidak tahu Apa yang Allah Sembunyikan kepada mereka Dari Kenikmatan yang bisa Menyejukkan mata Terhadap apa yang mereka Telah kerjakan Terhadap apa yang mereka Mereka telah Mengerjakan amal soleh Di dunia Kemudian yang ketiga Karena tabiat laki-laki Di dunia Mereka hanya mencintai Dan suka dengan wanita Tabiat laki-laki Kesukaan kepada perempuan Itu jauh dibandingkan Seorang wanita Suka dengan laki-laki Dimana kesukaan laki-laki Kepada perempuan itu Jauh lebih besar Dibandingkan Kesukaan-kesukaan yang lainnya Tapi perempuan Tidak semua Makanya banyak perempuan itu Apabila Sudah merasa cukup Sudah berusia Mereka tidak mau bersuami Mereka tidak mau menikah Karena kenikmatan wanita itu Bersyarikat Antara laki-laki Artinya dia suka laki-laki Di satu waktu juga Dia suka dengan perhiasan Di satu waktu juga Suka dengan kendaraan Di satu waktu juga Suka dengan Perabotan Dan begitu seterusnya Sehingga Allah hanya Menyebutkan Bagi laki-laki Kenikmatan Dan tidak menyebutkan Bagi perempuan Di dalam Al-Quranul Karim Kemudian juga Sebagian ulama mengatakan Seorang suami Pikirannya fokus Kepada seorang perempuan Suami akan mencari Istrinya Dan kecemburuan Suami kepada perempuan itu Kalau dia orang berakal Maka akan kuat Sehingga Karena kecemburuan itu Lahir karena Kesukaan seorang laki-laki Hanya kepada perempuan Dibandingkan nikmat yang lainnya Makanya kenapa Allah Lebih banyak menceritakan Bidadari bagi laki-laki Dan tidak sebaliknya Akan tetapi Walaupun demikian Banyak nikmat Yang Allah SWT Akan anugerahkan Kepada para wanita di sorga Nikmat apa saja Yang akan Allah SWT Anugerahkan Kepada para wanita di sorga Pertama Para wanita di sorga Mereka akan Jauh lebih indah Jauh lebih cantik Jauh lebih mulia Jauh lebih indah Dibandingkan Para bidadari itu sendiri Yang ada di sorga Padahal Nabi SAW mengatakan Walau anna imra'atan Min nisai ahlil jannah Ittala'at ilal ardi La adha'atma baynahuma Wa lamala'atma baynahuma Rihan Wa lanasifuha yakni al-khimar Khairun binat tunyawma fiha Kalau seandainya Seorang wanita Bidadari sorga Muncul ke dunia Maka dia akan menyinari Antara bumi dan langit Dan akan memenuhi Bau yang sangat harum Semerbak Antara bumi dan langit Dan sungguh kerudung Wanita-wanita sorga Jauh lebih baik Dibandingkan dunia Dan isinya Rawahul Bukhari Artinya bahwa Wanita-wanita sorga Yang dulunya hidup di dunia Karena Keletihannya Kelelahannya Dia beramal salih Akhirnya sebagai balasannya Allah masukkan ke dalam sorga Maka mereka akan diberikan Kecantikan Keindahan Kemuliaan Jauh dibandingkan Wanita-wanita Bidadari Yang Allah ciptakan Di dalam sorga Untuk layani Kenikmatan laki-laki Perhatikan beberapa riwayat Nabi SAW Sampai mengatakan Hati sang bidadari Merupakan cermin Bagi sang laki-laki Dan hati sang laki-laki Juga menjadi cermin Bagi sang bidadari tersebut Bahkan riwayat Yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim Yura Mughu saqiha Min warai Lahmiha Min al-husni Bidadari itu Terlihat sum-sum Tulang betisnya Di belakang dagingnya Karena indahnya Artinya Wanita-wanita Yang masuk ke dalam sorga Maka mereka Dibentuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sedemikian rupa Dan memiliki Kebaikan Akhlak Dan Keindahan tubuh Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan Di dalam Al-Quranul Kalim Min khunna khairatin hisan Sesungguhnya mereka Para wanita itu Akan diberikan Khair kebaikan akhlak Dan juga Hisan Keindahan Kecantikan Yang tidak didapati di dunia Bahkan Saking indahnya Para bidadari sorga itu Sampai Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan Ka'annakunnal yakutu wal marjan Seakan-akan Para bidadari itu Permata-permata yakut Dan juga mutia Sampai kau tak ada Mengatakan Rahimahullahu ta'ala Para bidadari itu Seperti permata Dalam hal Bening tubuhnya Dan seperti mutiara Dalam hal Putih Warnanya Bahkan Dalam ayat yang Allah Mengatakan Ka'annakunna Bayidun Maknun Seakan-akan Mereka adalah Telur yang tersimpan Dengan sangat baik Artinya Mutiara-mutiara putih Yang tersimpan Itulah sampai kinayah Al-Quranul Karim Menggambarkan bidadari sorga itu luar biasa Mereka suci Suci lahir Suci batin Mereka tidak haid Dan itu nikmat bagi perempuan Mereka tidak nifas Dan ini nikmat bagi perempuan Mereka tidak meluda Mereka tidak mengeluarkan ingus Mereka tidak mengeluarkan bau-bau busuk Dan ucapannya indah Akhlaknya baik Hatinya Tidak ada kedengkian Tidak ada dendam Tidak ada hasad Tidak ada Permusuhan sesama mereka Kami cabut rasa Dengki Dan seluruh penyakit hati Bagi penduduk sorga Jadi ketika Allah SWT Dan hadis-hadis Rasul Menggambarkan bagaimana Keindahan Kesucian wanita-wanita Bidadari sorga Baik dari bersihnya badan mereka Indahnya Dan cantiknya paras mereka Kemudian juga Anggunnya akhlak mereka Itu tercampur menjadi sah Dan itu tidak anda dapati di dunia Secantik apapun wanita di dunia Pasti ada kekurangannya Pasti ada cacatnya Pasti akan mengalami haid Pasti akan mengalami nifas Pasti akan mengalami bau Dan begitu seterusnya Tapi ini tidak terjadi pada Bidadari sorga Kembali bahwa Apabila bidadari saja Sedemikian rupa keindahannya Bagaimana wanita-wanita dunia Yang masuk ke dalam sorga Yang jauh lebih indah Dibandingkan bidadari tersebut Kemudian diantara Kenikmatan wanita di sorga Mereka tidak pernah menjanda Mereka akan terus perawan Abdullah ibn Abbas Radiyallahu anhuma Menceritakan Ada seorang nenek-nenek Datang kepada Rasulullah Kemudian mengatakan Ya Rasulullah Adakah nenek-nenek Sepertiku di sorga Terus tidak ada Tidak ada di sorga Itu yang namanya nenek-nenek Maka sang nenek ini pun Pulang dan menangis Sedih dikiranya Dia tidak akan masuk sorga Kalau di sorga Tidak ada nenek-nenek Maka Rasulullah Mengatakan Katakan kepada nenek itu Maksudnya Di sorga itu Tidak ada orang tua Di sorga itu Semua muda Di sorga itu Semua perawan Tidak ada nenek Yang masuk ke dalam sorga Karena Rasulullah mengatakan Ma fil jannati a'zab Artinya Di sorga tidak ada yang a'zab Tidak ada yang sendirian Pasti ada pasangan Termasuk juga Sang nenek juga akan mendapatkan pasangan Karena di sorga itu juga Tidak Tidak ada nenek-nenek Semua usia penduduk sorga itu Melaki-laki perempuan Antara 33 sampai 34 tahun Artinya Kenapa tidak dirubah bentuk mereka Kenapa mereka tidak menjadi tua Kemudian keriput Supaya tidak ada gherah kecemburuan Tidak memancing kecemburuan Satu dengan yang lainnya Ma'asyurah muslimin Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian juga Di antara nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada Para wanita Selain daripada Diberikan Kesucian lahir Batin Kemudian juga mereka Senantiasa perawan Mereka pun Akan diberikan Apapun yang mereka minta Dari kesenangan Kesenangan yang tidak pernah terbayang di dunia Apakah Penduduk sorga itu juga Wanita-wanitanya bisa melahirkan Karena ada sebuah riwayat Yang dikeluarkan Al-Imam At-Tirmidhi Dari Abi Sa'id al-Khudri Radiyallahu wa Nabi SAW bersabda Al-Mu'min Seorang mu'min Apabila menghendaki anak di sorga Maka hamilnya Lahirnya Usianya Muda dan tuanya Itu hanya sekejap saja Dan tidak ada kesulitan Tidak seperti wanita-wanita di dunia Ketika mereka mengandung saja Sudah kesulitan luar biasa Ketika meregang Hendak melahirkan seolah-olah pertaruhan Antara dia dan nyawanya Ketika sudah lahir Dia harus menyusuinya Tapi di sorga tidak Allah mudahkan semuanya Tapi riwayat ini Memang dikritik para ulama Apakah wanita di sorga bisa melahirkan Maka Kata Al-Imam Nulkayyim Rahimahullahu ta'ala Pertama hadis yang tadi Dibaca oleh Anabah bahwa Hadis itu diperbincangkan tentang Riwayatnya Yang kedua Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Dan bagi mereka Para laki-laki di sorga itu Memiliki pasangan-pasangan yang bersih Kalau seseorang kemudian melahirkan Tentu Bisa saja terkena head Terkena nifas Terkena kotoran Sementara Di sorga itu Tidak ada orang head Tidak ada orang nifas Dan tidak ada kotoran Semua bersih Kemudian yang ketiga Allah jadikan Kehamilan Dan juga kelahiran Itu digandingkan dengan Sperma Dan juga dengan head Apabila orang hamil Berhentilah darah head Dan head itu menjadi Nutrisi bagi si janin Dan itu tercipta dari sperma Sementara Di sorga itu Tidak ada yang mengeluarkan sperma Sebab kalau seandainya Seorang Di sorga itu Mengeluarkan sperma Berarti Nikmat terbatasi Karena ketika sudah keluar Berarti sudah terbatasikan nikmatannya Makanya biar nikmat itu Daim terus menerus Merasakan nikmat luar biasa Makanya Hubungan mereka Antara suami istri di sorga Tidak sebagaimana hubungan di dunia Apabila seorang suami Atau istri Sudah mengeluarkan sperma Maka Hilanglah nafsunya Di sorga Tidak demikian Sehingga Kalau seandainya Kata Imam Nul Qayyim Allah menjadikan Ada kehamilan Ada kelahiran Berarti ada head Ada sperma Dan begitu seterusnya Kemudian yang nomor empat Bahwa Nabi SAW bersabda Akan senantiasa di sorga itu Keistimewaan Yang Allah subhanahu wa ta'ala Bangun Diberikan kepada manusia Kemudian Walaupun seandainya seorang Tidak punya anak Maksudnya begitu Tetap ada kenikmatan Yang bisa tergantikan Karena di sorga itu Ada anak-anak kecil Dari anak-anak yang ketika Di dunia meninggal sebelum balik Maka mereka akan Ada anak-anak kecil Yang meninggal sebelum balik Baik Anak orang kafir Atau anak orang yang beriman Maka mereka akan menjadi Anak-anak di sorga Dan lucu-lucu Dan itu sebagai pengganti Dari anak-anak dunia Kemudian juga Bahwa Bisa juga dikatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan orang-orang yang beriman Kemudian diikuti Keturunan mereka dengan iman Maka kami akan gabungkan Keturunan mereka di akhirat Kalau seandainya ada keturunan Di akhirat Tentu Mereka jauh lebih baik Lebih mulia dibandingkan Keturunan kita di dunia Kenapa? Karena mereka tidak pernah Bermaksiat sama sekali Ini mustahil Kemudian juga alasan yang terakhir Bahwa Sorga itu Bukan tempat berkembang Biak manusia Tidak sebagaimana di dunia Maka dari alasan-alasan ini Wanita di sorga Tidak akan melahirkan Tetapi Kalaupun seandainya mereka punya Atau menghendaki Anak Maka Allah akan Anugerahkan kepada mereka Karena apapun yang kita kehendaki Ada di sorga Ma'asyurul muslimin Wal muslimat rahimani Warahmukumullah Untuk pembahasan terakhir Saya ingin membahas Tentang Enam perkara Secara singkat Tentang wanita-wanita Yang mereka masuk ke dalam sorga Itu ada Enam perkara Atau enam keadaan Pertama Seorang wanita meninggal Dan belum menikah Apakah dia akan menikah di sorga Yang kedua seorang wanita meninggal Setelah diceraikan oleh suaminya Dan dia belum menikah dengan laki-laki lain Apakah juga akan menikah di sorga Memiliki pasangan di sorga Kemudian yang ketiga Seorang wanita yang meninggal Kemudian Dia menikah Sebelum meninggal Dia menikah Tapi Allah takdirkan suaminya Tidak masuk ke dalam sorga Mungkin karena kekufurannya Karena maksiatnya Sehingga terpisah suami istri ini Yang satu Istrinya ke sorga Yang satu pula suaminya ke neraka Bagaimana sang istri ini Apakah dia akan menikah lagi Di sorga Ataukah menunggu suaminya Dikeluarkan di neraka Kalau memang Allah takdirkan Tidak dikekalkan di dalamnya Kemudian yang keempat Seorang wanita Yang meninggal Setelah Suaminya Jadi Antamu taba'da Zawajihah Wanita mati duluan Sebelum laki-laki Kemudian laki-laki ini Menikah lagi Apakah juga Si istri itu akan tetap juga Kalau sehingga Allah takdirkan Suaminya maksud sorga Akan tetap menjadi suaminya Ataukah dia boleh menikah lagi Dengan laki-laki Dari penunduk sorga Kemudian Yang kelima Suaminya meninggal Kemudian si istri ini Tidak menikah lagi Terus Sampai dia meninggal Mungkinkah kemudian Dia akan kembali kepada suaminya Dan yang terakhir Seorang suaminya meninggal Maka si istri ini Kemudian menikah lagi Dengan laki-laki Yang lain Yang bukan suaminya Karena suaminya sudah meninggal Dia menikah lagi Dengan suaminya yang kedua Bagaimana statusnya Apakah dia di sorga Dengan suaminya yang pertama Ataukah suaminya yang kedua Kalau dua-duanya masuk sorga Inilah Yang harus kita jawab Secara singkat Karena juga waktu Yang pertama Ada pun wanita Yang meninggal Tetapi belum menikah Maka Allah akan nikahkan Dia di sorga Dengan laki-laki Dari ahli dunia Yang masuk ke dalam sorga Karena di sorga itu Tidak ada azab Tidak ada orang hidup sendirian Harus berpasang-pasangan Kemudian yang kedua Begitu juga sama Seorang wanita yang meninggal Setelah dicaraikan Kemudian dia tidak menikah lagi Sampai dia meninggal Tetap dia pun akan dinikahkan Oleh Allah dengan laki-laki Penduduk dunia yang masuk ke dalam sorga Sesuai dengan seleranya Dan kenikmatannya Kemudian yang ketiga Bahwa Biar harus Seorang wanita yang menikah Kemudian suaminya Berpisah Tidak masuk ke dalam sorga Eh malah pula masuk ke neraka Maka kata para ulama Perempuan yang seperti ini Kalau seandainya Laki-lakinya itu termasuk penduduk sorga Arti masuk neraka itu Hanya karena hukuman Dan adab karena kemaksiatan di dunia Maka Dia akan tetap kembali kepada suaminya Kalau dia belum bercerai Tapi kalau seandainya Si suaminya kufur Dan dikekalkan di neraka Maka tentunya Dia akan dinikahkan dengan Laki-laki penduduk dunia Yang masuk ke dalam sorga Kemudian yang nomor empat Bagaimana kalau seandainya Wanita itu meninggal Setelah suaminya Maka dijelaskan Maka wanita tersebut Akan tetap bersama suaminya Walaupun dia meninggal duluan Kalaupun suaminya Kemudian masuk ke dalam sorga Tetap akan kembali kepada suaminya Kemudian yang nomor lima Kalau seandainya suaminya meninggal duluan Kemudian wanita ini Tidak menikah terus Sampai meninggal Maka ini pun sama kan Kalau dua-duanya masuk ke dalam sorga Maka Allah akan gabungkan Kembali menjadi suami Yang terakhir Kalaupun seandainya Seorang wanita Ditinggal meninggal Suaminya Kemudian menikah lagi Maka sebagian para ulang mengatakan Dia disuruh memilih Antara suami yang pertama Dan suami yang kedua Ada juga yang berpendapat Maka dia akan bersama Suami yang terakhir Yang dinikahinya Wallahu'alam intinya bahwa Wanita masuk sorga Akan sama mendapatkan Kenikmatan Yang Allah anugerahkan juga Kepada laki-laki Pun sama Allah anugerahkan kepada Para wanita Mudah-mudahan Kita semua termasuk Ahlil jannah Ya saya kira Ini yang bisa Saya sampaikan Insya Allah kita akan Berjumpa di lain kesempatan Mudah-mudahan ada manfaatnya Yang benar datang dari Allah Yang salah datang dari saya pribadi Saya tutup dengan Kha'afaratul Majlis Subhanallah Bi Hamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ab Hernan